Nah, sedikit dari awal kitab, Imam Suyoti, kitab al-asybahun nadha'ir, Imam Suyoti sedikit membahas tentang asal-usul penulisan dari kitab atau dari fan keilmuan al-asybahun nadha'ir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi utama dalam ilmu al-asybahun nadha'ir, yaitu ilmu atau kwa'id-kwa'id yang disepakati oleh para ulama, yang dikenal dengan al-kwa'idul khums al-mutafak al-eha. Kaedah-kaedah yang jumlahnya lima, yang disepakati oleh ulama dari semua mazhab. Dan, yang pertama, al-kitab al-awal ini membahas tentang lima kaedah yang akan dibahas oleh Imam Suyoti, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak, yang pertama. Kemudian, yang kedua, al-masyakfah, tajlibut ta'isir, yang ketiga, al-dharor yuzal, yang keempat, al-adah muhaqamah, dan yang kelima atau yang terakhir adalah, apa ini? Empat, gimana yang ada ini? Al-umur bimaqa sidihah. Al-umur bimaqa sidihah. Nah, sehingga, itulah lima kaedah yang disepakati oleh para ulama, yang akan kita jumpa, yang dapat dijumpai di beberapa literatur kwa'idul fiqiyah dari berbagai mazhab. Begitu, mazhab Abu Hanifah, yang dituliskan di dalam kitab al-asyuwah nadir, karya dari Ibnu Jem. Kemudian, mazhab dari Hambali, seperti Al-Kwa'id, punyaannya Ibnu Rajab al-Hambali. Kemudian, dari mazhab Malik, itu, apa itu, Nadom, salah satu ulama Malikiyah. Kemudian, dalam mazhab syafi'i, yang paling, bisa dikatakan paling lengkap, dalam ilmu al-asyuwah nadir, yaitu Al-asyuwah nadir, karya dari Imam Jaluddin Asyuti. Langsung saja kita mengaji teks kitabnya, yaitu Al-Kitabul Awal. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. 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 Alkitabul awalu utawi iki iku kitab kang pertama Alkitabul awalu utawi iki iku kitab kang pertama Fi syarhil kawaidi Fi syarhil kawaidi ingdal Gak ada, langsung hakal kodi ya Fil kawaidi al-khomsi Fil kawaidi ingdalem piro-piro kaidah Fil kawaidi ingdalem piro-piro kaidah Fil kawaidi ingdalem piro-piro kaidah Al-khomsi kang limo Al-khomsi kang limo Allati zakaro Kang nyebut Allati zakaro Kang nyebut sopa al-ashabu piro-piro ulama Sopa al-ashabu piro-piro ulama anna jami'a masa ilil fikhi anna jami'a masa ilil fikhi yang temen setuhune sekabehe pira-pira masalah fikih anna jami'a masa il fikhi yang temen setuhune sekabehe pira-pira masalah masalah fikih iku tarji'u balik jarji'u jarji'u kalau disini tarji'u jarji'u iku balik apa masail apa jami' jarji'u iku balik apa jami' ilaiha maring al-khams al-kawaidul khams ilaiha maring al-kawaidul khams hakal qadi abu sa'idin al-harawiyy al-harawiyy hakal qadi hakal nyerita'akan hakal nyerita'akan sopo al-qadi al-kawdi imam qadi abu sa'idin imam abu sa'id abu sa'idin imam abu sa'id al-harawiy kangbongso harah anna ba'do a'immatil hanafiyyati anna ba'do a'immatil hanafiyyati anna ba'do a'immatil hanafiyyati ing temen satuhune sebagian piro-piro imam madhab hanafiyyah madhab abu hanifah anna ba'do a'immatil hanafiyyati ing temen satuhune sebagian piro-piro imam-imam madhab abu hanifah bihirota bihirota ing dalem daerah kangaran hiroh bihirota ing dalem daerah kangaran hiroh rada'iku balikaken rada'iku balikaken sopo di sini eh balagahu ya balagahu iku tumakain ba'd balagahu tumakain ba'do a'immatil hanafiyyati apa anna al-imama apa anna al-imama temen satuhune imam abu tahir ad-dabbasa imam abu tahir ad-dabbas imam al-hanafiyyati kang dadi imami madhab abu hanifah ada bihanya gak? langsung bima waro'an nahri ing dalem bima ing dalem barang bima ing dalem barang atau daerah ya bima ing dalem daerah waro'an nahri kang sa'mburine kali rada'i rada'i iku malikakan sapa imam abu tahir rada'i kumbalikakan sapa imam abu tahir rada'i kumbalikakan sapa imam abu tahir jami'a madhabi abi hanifata jami'a madhabi abi hanifata ing sekabehe madhab abu hanifah jami'a madhabi abi hanifata ing sekabehe madhab abu hanifah ila sab'a ashrata ko'idatan ila sab'a ashrata ko'idatan maring pitulas ila sab'a ashrata maring pitulas apani ko'idatan ko'idai fas'afara fas'afara mangkollelungan sapa ba'dul ba'dul a'immah fas'afara mangkollelungan sapa ba'dul a'immah fas'afara mangkollelungan sapa ba'dul a'immah ilaihi maring imam abu tahir ilaihi maring imam abu tahir kalau kasarnya picek-picek kasar beri ron iku wongkang buta wakaanalan ona sopa Abu Tahir wakaanalan ona sopa Abu Tahir iku yukarriru ngulang-ngulangi sopa Imam Abu Tahir yukarriru iku ngulang-ngulangi sopa Imam Abu Tahir kulla laylatin ing dalam saban-saban wongi kulla laylatin ing dalam saban-saban wongi tilkal kwaidah yang mengkono-mengkono piro-piro kaidah tilkal kwaidah yang mengkono-mengkono piro-piro kaidah bi masjidihi yang dalam masjidnya Imam Abu Tahir bi masjidihi bi masjidihi yang dalam masjidnya Imam Abu Tahir ba'da'an yahruja ing dalam sa'u se'yentometu ba'da'an yahruja ing dalam sa'u se'yentometu sopa'an nasu menungso minhu saking masjid fal taffa fal taffa mongko selimutan fal taffa mongko selimutan sopa'an harowiyu Imam Harowiyu siapa? Abu Sa'id ini ya sopa'an harowiyu Imam Harowiyu bihasirin kelawan apa yuki? karpet bihasirin kelawan karpet bihasirin kelawan karpet wa kharoja'lan metu sopa'an nasu menungso wa aglaqalan nutup sopa' Abu Tahirin Imam Abu Tahir babal masjidi yang lawangi masjid wa saroda'lan nyebutakan sopa'an Imam Abu Tahir wa saroda'lan nyebutakan sopa'an Imam Abu Tahir mintil kalqwa'idi saking mengkono-mengkono kaidah mintil kalqwa'idi saking mengkono-mengkono kaidah sab'an ingpitu sab'an ingpitu fahasolat mongkohasil fahasolat mongkohasil fahasolat mongkohasil lilharowiy maring imam harowiy lilharowiy maring imam harowiy apa su'latun apa ini su'latun itu kayak apa refleks gitu loh kayak refleks apa su'latun refleks fa'asolat mongkohasil fa'asolat mongkohasil bihi kelawan harowiy bihi kelawan harowiy sopa'an Abu Tahir imam Abu Tahir sopa'an Abu Tahir imam Abu Tahir fadarabahu mongkohmukul sopa'an Imam Abu Tahir ing harowiy fadarabahu mongkohmukul sopa'an Imam Abu Tahir ing harowiy wa akhra jahulan ngeta'akan sopa imam abu tahir ing harwi wa akhra jahulan ngeta'akan sopa imam abu tahir ing harwi minal masjidi saking masjid thummalam yukarrirha mongko nuli-nuli orang ulang-ulangi sopa imam abu tahir fihi ing dalem masjid ba'dadalika ing dalem sa'use mongkono-mongkono kedadian ba'dadalika ing dalem sa'use mongkono-mongkono kedadian faroja'a mongkomulih faroja'a mongkomulih sopa al-harawiyu imam harawi ila ashabihi maring pira-pira murite imam harawi wa tala'lan moco sopa imam harawi wa tala'lan moco sopa imam harawi alihim ingatasi ashab alihim ingatasi ashab atilkas sab'a' ing mengkono-mongkono pitu kala' nandika sopa al-kodi abu sa'idin kodi abu sa'id falamma balagwa mongkono-mongkono tatkalani tumako falamma balagwa mongkono-mongkono tumako al-kodiya husaynan imam kodi husayn dalika opo mongkono-mongkono-mongkono ka'idahiku ya dalika opo mongkono-mongkono mongkono-mongkono kwa'id radda mangkombali akan sopa imam kodi husayn radda mangkombali akan sopa imam kodi husayn jami'ah mazhabi syafi'i ing sekabehe mazhab syafi'i jami'ah mazhabi syafi'i ing sekabehe mazhab syafi'i ila arba'i kwa'idah maring papat pira-pira ka'idah ila arba'i kwa'idah maring papat pira-pira ka'idah al-ula al-ula utawi kang kawitan kang pertama iku al-yakinu layuza lu bisyaki al-yakinu utawi yakin al-yakinu utawi yakin iku layuza lu ora den ilangah ken apa yakin iku layuza lu ora den ilangah ken apa yakin bisyaki kelawan keraguan atau kelawan mamang bisyaki kelawan mamang waslu dali kalan utawi dali le mengkono-mengkono al-yakinu layuza lu bisyak wa aslu dali kalan utawi dali le mengkono-mengkono al-yakinu layuza lu bisyak ka'uluhu sallallahu alaihi wasallam utawi iku da'ui rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitona temen setuhuni setan inna syaitona temen setuhuni setan iku laya'ati temen-temen nekani sepah setan iku laya'ati temen-temen nekani sepah setan ahadakum duennya hadas sopah siro ahda'atan duennya hadas sopah siro falayan syurif mengkau ojo bubar ojo bubar sopah ad hatta yasma'a sehingga kerungu sopah ad hatta yasma'a sehingga kerungu sopah ad sautan ing suara sautan ing suara awya jidah utawa nemu sopah ad rihan ing mambu wasaniyatu lan utawi kaidahkan nomor loro wasaniyatu lan utawi kaidahkan nomor loro iku al-masyakotu utawi masyakoh al-masyakotu iku utawi masyakoh tajlibu iku narik apa masyakoh tajlibu iku narik apa masyakoh atta yisi rohing kemudahan kegampangan atta yisi rohing kemudahan keringanan lah kesulitan al-masyakotu utawi masyakoh utawi kesulitan kerupakan iku tajlibu narik apa masyakoh atta yisi rohing keringanan kala dauh sopah kala dauh sopah Allah ta'ala wala dauh sopah Allah ta'ala wa malan o raja ala da'diakon sopah Allah wa maja alalan orang da'diakon sopah Allah alaikum ingat asyikra kabeh alaikum ingat asyikra kabeh fidh dini ing dalam agama min haro jin saking kesulitan kerupakan min haro jin saking kerupakan kesulitan wakala sallallahu sallallahu kesatulan utawi kang nomer telu iku adoror utawi kerupakan kesulitan madorot adoror utawi madorot iku yuzalu dan ilang kenapa adoror wa aslu halan utawi dalil dalile salisah wa aslu halan utawi dalile asalisah iku kauluhu sallallahu alaihi wasallam dawi rasul rasul sallallam la dororo ora ana madorot iku mawujud la dororo ora ana madorot iku mawujud wala biroro lan ora ana kang madorot tak iku mawujud wala diroro ana mawujud war rabiatulan utawi kang namur papat iku al-adatu utawi adat tradisi al-adatu utawi adat tradisi iku muhakkamatun dan jadi akan hukum iku muhakkamatun dan jadi akan hukum iku ulihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu da'wui rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun ma utai barang ma utai barang ra'ahu kang ningali ing ma ra'ahu kang ningali ing ma sopaw al-muslimuna pirawang muslim al-muslimuna sopaw pirawang muslim hasanan yang kebagusan fahuwa mangkau utawima fahuwa mangkau utawima indallahi indalam sandingi Allah iku hasanun kang bagus iku hasanun kang bagus entah hakatok apa ucapan atau da'wui imam kodi hussein kola ulama mutakhirin ba'dul mutakhirin sebagian ulama mutakhirin fi kauni hadihil arba'i iku tetap ing dalam anane iki ikipapat fi kauni hadihil arba'i iku tetap ing dalam anane iki ikipapat da'a fi kauni da'a imal fikihi iku dadi apa tiangi da'a imal fikihi iku piro-piro tiangi fikih kullahu hiyos kabih fikih kullahu hiyos kabih fikih nadharun utawi apa pemikiran nadharun utawi pemikiran fa'inna gholibahu fa'inna gholibahu mengkosa temeneh kaprahe mana ini kaprahe fikih fa'inna gholibahu mengkosa temen sutuh nikah prahe fikih iku layar ji'u ora balik apa fikih layar ji'u ora balik apa fikih ilaiha maring ilaiha maring papat arba' itu hadihil arba' ilaiha maring arba' ilaihil wasitatin anging kelawan wasitoh perantara illa bi wasitatin anging kelawan perantara watakallu finlan makso watakallu finlan makso wadhammalan gabungakan wadhammalan gabungakan sapabadul fudolai sebagian ulama-ulama kang utama sapabadul fudolai sebagian ulama-ulama kang utama ilahadihi maring iki-iki papat ilahadihi maring iki-iki papat koidatan eng kaidah koidatan eng kaidah komisatan kang nomor limo komisatan kang nomor limo bahaya lanahali utawi koidatun komisatun iku al-umuru utawi pira-pira perkoro al-umuru utai pira-pira perkoro iku bima kosidiha kelawan pira-pira tujuani umur bima kosidiha iku kelawan pira-pira tujuani umur dikaulihi sallallahu sallallahu kandawi rasul sallallahu innamal a'malu anging anging pastine utawi pira-pira amal innamal anging pastine utawi pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira niyat wakala lendau sopa rasul bunia dan bangun bunia dan bangun apa al-islamu-islam bunia dan bangun apa al-islamu-islam ala khomsin ingatasi lima perkara wal fikhu lan utayu fikih wal fikhu lan utayu fikih iku ala khomsin ingatasi lima lima kaedah ala khomsin ingatasi lima kaedah wakala lan ngendika sopa al-ala'iyu imam alai wahwa lana halia utawi al-khamis wahwa lana halia utawi al-khamis atau al-umur bima qasidiha iku hassanun bagus iku hassanun kang bagus iku hassanun kang bagus jiddan sang banget apa kalau ininya apa kelawan banget kelawan sang banget fakat kalau teman-teman daus sopa al-imam syafi'i imam syafi'i fihad al-had yad hulu manjing yad hulu manjing fihad al-had si ing dalem iku hadis yad hulu manjing fihad al-had si ing dalem iku hadis apa sulusul ilmi sepertel ilmu wakala langendau daus sopa asyikhu tajuddin asubki imam syekh tajuddin asubki at tak kik utawi kol kang apa kol tak kik indi ing dalam mungguh ingsun indi ing dalam mungguh ingsun iku anahu sa temene fikih atau sa temene imam syafi'i anahu sa temene imam syafi'i in urida lamunden karepaken in urida lamunden karepaken apa rujuk ul fikhi balini fikih ila khomsi ila khomsin maring lima kaedah ila khomsin maring lima kaedah bita asufin kelawan makso bita asufin kelawan makso watakallufin lan tegesi makso bita asufin watakallufin kelawan makso watakallufin lan tegesi makso wakowlin lan ucapan wakowlin lan ucapan hamliyin kang bongso takwil hamliyin kang bongso takwil bal khamis mongko utawik kang nomor lima iku dah khilatun manjing opo al khomis ah fil ula in dalam kang pertama bal balik raja'a balik akan sok asyikhu izzuddin izzuddini ibnu abdissalami imam izzuddin ibnu abdissalam al fikha ing fikih al fikha ing fikih kullahu iyo sekabih fikih ila tibar ilma salihi maring nganggep pira-pira kemaslahatan wadar ilma fasidi lan nolak pira-pira kemaphsadahan pira-pira kerusakan bal balik qat yarji'u kadang-kadang balik opo al kullu sekabih kaidah opo al kullu sekabih sekabih hani ila tibar ilma salihi maring nganggep pira-pira kemaslahatan fa'innadar al mafasidi mongko temen sutuhu nolak pira-pira kemaphsadahan iku minjumlatihah saking jumlahi atau itungani al-masoleh wa yuqalu landen ucapakan wa yuqalu landen ucapakan al-hadha ingatasi iki-iki kalam iki-iki apa itu yarji'ul kul ila tibari al-masoleh wa yuqalu al-hadha wahidatun utawi iku siji apa wahidatun utawi siji wahidatun utawi siji minha ula il-khomsi saking mengkuno-mengkuno limo iku kafiatun cukup iku kafiatun cukup wal-ashbahu lan utawi kang luweh memper wal-ashbahu lan utawi kang luweh memper an-naha ing sak temene masoleh an-naha ing sak temene masoleh iku asali satu kang nomertelu wain urida lan lamundin karpaken wain urida lan lamundin karpaken opo arruju ubalik biuduahin kelawan jelas biuduahin kelawan jelas pa'innaha mengkosa temene asali sah apa ka'idah pa'innaha mengkosa temene kwa'id iku tarbu ngeluhihi opo kwa'id tarbu iku ngeluhihi opo kwa'id al-khom sinah ingatase seket ingatase lima puluh al-khom sinah ingatase seket ingatase lima puluh bal balik alal mi'ina ingatase ratusan bal balik alal mi'ina ingatase ratusan waha'ana lan yu utawi ingsun iku asrohu nyurai sapa ingsun asrohu nyurai sapa ingsun hadihil kwa'idah ing iki iki pira-pira ka'idah wa'ubayinu lan mertila'akan sapa ingsun ma'ing barang fiha ing dalam kwa'id ma'ing barang fiha kang ing dalam kwa'id minan nado' irinya tani saking pira-pira barang kang serupa dikeceh apa ukuran deket ini kali ya siap alkitab alawalu nah ini dalam kitab alas wana za'ir seperti yang saya uraikan sebelumnya bahwa disini mencakup ka'idah-ka'idah beberapa macam ka'idah yang pertama yaitu ka'idah-ka'idah yang disepakati oleh semua ulama dan dikenal dengan nama al-kwa'id al-mutafak al-eha dan jumlahnya ada lima dan nanti akan diwerekan satu persatu kemudian al-kwa'id kemudian yang kedua adalah al-kwa'id al-mukhtalaf fiha yaitu ka'idah-ka'idah yang diperselisihkan oleh ulama dalam arti ka'idah-ka'idah yang disebutkan di dalam bagian kedua ini sebagian ulama menetapkannya itu untuk bagian yang kedua nah untuk bagian yang ketiga itu adalah mana disini nih yang ketiga itu adalah ka'idah-ka'idah yang tidak secara khusus disebutkan di babab tertentu kalau disini dibahasakan dengan apa ini al-kitab berholmis sebentar nah ini dan seterusnya nah sehingga pada bagian yang pertama ini yaitu ka'idah-ka'idah yang disepakati oleh para ulama atau ka'idah-ka'idah yang dikatakan sebagai al-kwa'id al-mukhtalafak al-iha disini disebutkan oleh Imam Suyuti serta sedikit dari sejarah penyebutan atau penetapan ka'idah tersebut nah katanya Imam Suyuti di al-kitab kitab yang pertama dari kitab al-ashwan nado'ir itu akan menjelaskan lima ka'idah-ka'idah yang disebutkan oleh para ashab yang disebutkan oleh para pengikut madhab Imam Syafi'i bahasanya semua permasalahan fikir itu kembali kepada lima ka'idah ini nah kemudian Imam Suyuti menjelaskan atau menyebutkan hikayah atau sebuah cerita dari ulama madhab Imam Abu Hanifah dimana bahasanya sebagian Imam dari madhab Abu Hanifah yang ada di daerah Hiroh dan Hiroh itu adalah salah satu daerah salah satu kota di negara Khorosan di negara Khorosan Khorosan itu mana Khorosan itu adalah daerah di sebelahnya negara Afganistan kalau sekarang dan negara-negara tersebut atau negara-negara pecahan Rusia itu di dalam kitab-kitab itu sering diisalakan dengan mawaro'an nahr yaitu daerah-daerah yang di belakang sungai sungai apa sungai al-furot efrat itu jadi negara-negara yang berada di belakang sungai tersebut kalau dilihat atau di atau tempat yang mengatakannya itu adalah daerah daerah Bagdad misalnya daerah Irak kota-kota tersebut yang dimaksud adalah negara-negara pecahan Rusia atau yang dikenal dengan kalau sekarang itu Uzbekistan itu jadi kota Hiroh ini berada di Uzbekistan kemudian sebagian disini Imam Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Haru menceritakan bahwa sebagian Imam Madhab Abu Hanifah dia mendapatkan sebuah informasi bahwasannya di daerah waro'an nahr dia dapat mengembalikan isi dari semua Madhab Abu Hanifah menjadi beberapa kaedah menjadi beberapa kaedah-kaedah bahkan disini disebutkan dia dapat mengembalikan Madhab isi dari semua Madhab Abu Hanifah menjadi 17 kaedah saja maka dia memiliki inisiatif untuk mendatangi Imam Abu Tahir Ad-Dabbas untuk mengambil 17 kaedah tersebut maka dia melakukan perjalanan untuk berguru atau mengambil 17 kaedah yang isinya adalah inti dari semua Madhab Abu Hanifah kemudian bagaimana status bagaimana apa namanya kondisi dari Imam Abu Tahir Ad-Dabbas ini nah beliau Abu Tahir Ad-Dabbas beliau adalah orang yang buta wakana Abu Tahir dariron buta buta jadi buta itu tidak seseorang yang memiliki status buta tidak menutup kemungkinan bahwa dia menjadi seorang ulama bahkan ulamanya ulama contohnya adalah ini Abu Tahir Ad-Dabbas beliau adalah orang buta tapi beliau diimamkan karena memang memiliki kemampuan ilmu keilmuan yang luar biasa keilmuan yang begitu tinggi yang dapat mengalahkan ulama-ulama yang lainnya sehingga dia menjadi pimpinannya para ulama Madhab Abu Hanifah pada masanya dan dia memiliki kebiasaan memiliki kebiasaan untuk mengulang-ulangi 17 kaedah tadi dimana di masjid setelah orang-orang setelah melaksanakan sholat isya orang-orang pada bubar dan tidak ada satu pun yang tersisa dari mereka maka beliau apa namanya mengulang-ulangi 17 kaedah tersebut kan 17 kaedah tersebut terus tadi itu siapa namanya Abu Tahir sebagian imam Madhab Abu Hanifah itu dia menyelinap kemudian menggulungkan dirinya di karpet jadi sebelum orang-orang itu bubar dia menggulungkan dirinya di karpet terus sampai tidak kelihatan atau tidak terdengar oleh Abu Tahir Adhabas ini menyelinap tapi orang-orang mulai keluar dari masjid itu kemudian Abu Tahir Adhabas menutup pintu masjid setelah dia ketahui bahwa di masjid itu sudah tidak ada orang maka dia itu mulai menyebutkan kaedah itu dan yang baru disebutkannya hanya tujuh yang disebutkan baru tujuh nah tidak sengaja siapa tadi itu orang seorang imam madhab Abu Hanifah tadi itu ketika dia menggulungkan dirinya ke dalam karpet tiba-tiba dia terkagetkan refleks sehingga dari refleks itu keluar suara maka kan Abu Tahir Adhabas itu curiga sepertinya ada orang disini yang sengaja ingin mencuri ilmu saya kasarnya nanti nanti kita kritis cerita ini dia curiga dan merasa bahwa disitu ada orang maka dia cari-cari sambil ketemu dia dipukulin pakai tongkat bahkan diusir dari masjid ketika dia imam Abu Tahir Adhabas mengalami hal tersebut setelah itu sama sekali tidak pernah mengulang-ulangi 17 kaedah yang dia miliki itu yang menjadi inti dari Madhab Shafi'i Madhab Hanafi dia sama sekali tidak mengulangi mengulangi kaedah 17 kaedah tersebut Faraja Al-Harawi Yu'ila Ashabihi maka siapa Harawi seorang ulama Madhab Abu Hanifa yang asalnya dari kota Hiroh tadi itu kembali kepada murid-muridnya dan membacakan 7 kaedah yang dia dapat dari yang dia dapat dari Abu Fahir Ad-Dabbas Qadhi Abu Sa'id Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi yang menceritakan kisah tadi itu dia mengatakan berkomentar ketika informasi tersebut sampai kepada Qadhi Hussein Qadhi Hussein itu siapa? salah satu dari ulama Madhab Shafi'i yang tergolong dalam Ashabul Wujuh jadi Ashabul Wujuh kalau kita runtut Madhab Shafi'i itu isinya adalah pandangan-pandangan dari Imam Shafi'i baik yang tertulis ataupun difatwakan ataupun disampaikan kepada murid-muridnya gitu nah kemudian itu yang pertama adalah Qawlus Shafi'i isi dari Madhab Shafi'i yang pertama adalah pandangan-pandangan dari Imam Shafi'i atau fatwa-fatwanya baik yang secara langsung ditulis atau yang ditulis oleh para murid-muridnya kemudian yang kedua itu adalah Wujuhul Ashab itu pandangan-pandangan yang dicetuskan oleh pengikut Madhab Shafi'i dimana pandangan-pandangan tersebut tidak disebutkan oleh Imam Shafi'i namun mereka Ashabul Wujuh tadi itu bisa mencetuskan pemikiran-pemikiran yang bisa dimasukkan ke dalam Madhab Shafi'i Wujuhul Ashab kemudian yang ketiga adalah apa itu Buhusul Mutakhirin itu pembahasan-pembahasan sama pemikiran pemikiran dari ulama-ulama Mutakhirin tetapi status mereka itu tidak sampai pada derajat Ashabul Wujuh nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan bagaimana kebahagiaan dalam Madhab Shafi'i itu bagaimana kemudian itu Khodi Hussein ya Khodi Hussein dan Khodi Hussein biar paham lah ngajinya ya siap jadi biar bisa bacanya juga rama'an itu nah kemudian apa tadi itu Imam Khodi Hussein mendapatkan informasi bahwa Imam Abu Tahir Ad-Dabbas dia memiliki apa tadi 17 kaidah gitu ya nah maka Khodi Hussein itu kepanasan kepanasan dan ingin apa melawan apa 17 kaidah tadi bahkan tidak kasarnya 17 itu 17 kaidah terlalu banyak gitu nah kata Imam Khodi Hussein dia dapat mengembalikan isi dari Madhab Shafi'i itu hanya menjadi 4 kaidah saja yang isinya adalah yang pertama Al-Yakin La Yuzal Lu Bishak kemudian yang kedua Al-Masyakoh Tajili Buttaisir yang ketiga Abdurur Yuzal dan yang keempat adalah Al-Adah Muhakkama nah dan dari setiap kaidah-kaidah tadi memiliki argumentasi tersendiri yang pertama misalnya Al-Yakin La Yuzal Bishak dalinya adalah Al-Yakin La Yuzal Bishak keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan keraguan maksudnya ketika kita yakin bahwa yakin suci maka ketika datang keraguan bahwa status kita tidak lagi suci status kita adalah orang yang tidak bersuci maka keraguan tersebut dihilangkan karena apa karena jika dibenturkan antara keyakinan dan keraguan maka yang menang adalah keyakinan dan dalinya apa dalinya adalah sebuah hadis yang dirilatkan oleh Rasulullah dari Rasulullah bahwa itu mendatangi salah satu dari kalian dalam sholat dan dia berkata kamu tuh berhadas sekarang ini kamu sekarang berhadas maka ketika ada bisikan seperti itu maka jangan sampai mengatalkan sholatnya sampai keluar dari sholatnya kecuali kalau dia itu mendengar suara kentutnya atau dia menemukan bau ada bau bau kentut ketika menemukan dua hal ini baik suara ataupun bau maka batal sholatnya tapi kalau tidak menemukan kedua-duanya atau salah satunya maka ya lanjut downloadnya oke yang kedua kesulitan itu dapat menarik kemudahan kalau di ayatnya kan di sholat apa itu inna ma'al usri usran inna ma'al usri usran sungguhnya hal yang bersamaan dengan kesulitan itu terdapat kemudahan satu kemudahan itu satu kesulitan itu berbanding dengan dua kemudahan ini tuh kenapa seperti itu ya karena memang Allah itu tidak memberatkan bagi seorang hamba kecuali dibalik dari beban yang di apa yang di 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 kemudahan kemudahan yang dia dapatkan makanya ketika kita tertimpa musibah atau tertimpa masalah maka jangan khawatir karena dibalik dari musibah tersebut dibalik masalah tersebut ya terbanyak masih banyak kemudahan kemudahan kalau dibandingkan tadi satu banding dua satu kesulitan perbandingannya adalah dua kemudahan maka ya seperti itulah aturan dari Allah dan juga di dalam agama itu tidak ada kesulitan dalam agama itu tidak ada aturan yang sulit gitu tidak ada aturan yang sulit sehingga dan salah satu delanya adalah dan tidaklah Allah itu menjadikan agama kalian itu menjadi sebuah kesulitan dan juga di dalam hadis aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran yang mudah ajaran yang murni lagi ajaran yang mudah asal satu adapun kaedah yang ketiga itu adalah kesulitan itu harus dihilangkan kesulitan itu kemadaratan harus dihilangkan dan delanya adalah tidak ada kemadaratan di dalam agama atau di dalam hal apapun itu waladiroro tidak boleh ada juga kemadaratan yang kembali kepada orang lain kalau doror yang pertama itu kembali kepada mazorot yang kembali kepada diri sendiri dan yang kedua waladiroro itu adalah mazorot yang kembali kepada orang lain jadi sehingga kita tidak boleh memazoroti diri sendiri tidak boleh memazoroti juga orang lain kenapa? ya karena kemadaratan itu harus dihilangkan dari agama dari agama ajaran agama tidak mengajarkan kemadaratan tidak mengajarkan kesulitan itu yang ketiga dan yang keempat yang disebutkan terakhir oleh Imam Qadi Hussein adalah al-adatu muhakkamatun yang namanya tradisi itu bisa dijadikan hukum kapan? ya ketika memang tidak ditemukan dalil dari nanti ada secara khusus al-adatu muhakkama itu ada pembahasannya ketika dalil dari ayat atau dalil dari hadis kemudian dari kias ataupun ijmah juga tidak masuk istishab tidak masuk istihsan al-masalli al-mursalah tidak masuk terus ijmah al-madinah kemudian apa lagi istishab istihsan apa lagi lupa saya dan juga yang lainnya maka yang jika hanya yang ditemukan itu adalah ada adah atau tradisi maka adah tersebut atau tradisi tersebut bisa dijadikan sebagai sandaran hukum itu penempatannya seperti tadi itu ketika tidak ada dalil-dalil yang berasal dari ayat jadi cabang dari keduanya tidak ada ada tradisi dalilnya apa? dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Imam Ahmad dalam musnadnya tapi mawukuf ini bukan sahabat dari Rasulullah itu apa yang dilihat oleh para muslimin apa yang dilihat baik oleh para muslimin maka hal itu juga menjadi baik menurut Allah Ta'ala kawalabadul mutaakhirin fi kawni hadihil arba'dai malfikhi wallahu ta'ala alam disuap urayanya naik aja lah panjang hikmah hikmah sekarang masih lanjut masih lanjut lanjut hikmah berapa kemarin hikmah ketujuh siapakah ini Allah wah Allah kalau tidak salah sampai amkai fayarju an yafhama daqaiqal asrari itu ya wah walam yatub min hafawati oh ini amkai fayatma'u an yadhula hadratallahi ta'ala beda beda itu halaman 17 halaman 17 tengah-tengah hikmah ini sebenarnya amkai fayatma'u an yadhula hadratallahi ta'ala oh lam yatub harmin janabati ghafalatih ketemu di mana di barisan berapa itu 17 pinggir setelah amkai fayar haluk di sore baris keping beda cetakan itu ma'ala al-musannifu rahimah allahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumih bi'ulumikum fidjaraini ila anqal dah tembulu amkai fayatma'u an yadkhula hadratallahi ta'ala walam yatatahhar min janabati ghafalatih urutannya beda itu kan kecil dia besar bukan langsung ke atas alamat amkai fayatma'u amkai fayatma'u berarti ini sore lamduk amkai fayatma'u udah lewat ya gak berani ya ya haluk setelah itu sore di ini dalam kurung ya amkai fayatma'u kalal musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum ya ayat khala ya ya ayat khalal musanifu rahimahullahu ta'ala kalal imam ibnu ataila sakanir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidjaraini ila anqal amkai fayatma'u an yadkhula hadratallahi ta'ala wa hualam yatatahhar min janabati ghafalatih amkai fayatma'u utawa halika ya apa amkai fayatma'u utawa halika ya apa yatma'u tamak sapo man an yatma'u tamak sapo man an yatkhula ing yento man jing sapo man an yatkhula yento man jing sapo man hadratallahi ta'ala ing kahadirat Allah ta'ala hadroi Allah ta'ala wahualan wahualan hale uta'i man wahualan hale uta'i man iku lam yatatahhar durung bersuci sapo man iku lam yatatahhar durung bersuci sapo man min janabati sakeng itu janabati apa janabati janabati ghofalatih saking junupe piro-piro ghoflai ataupun laline man min janabati ghofalatih saking junupe piro-piro kelale yane kelale yane man am kaifa yarju onoto am utawa kaifa halikaya apa am utawa kaifa halikaya apa yarju ngarep ngarep sapo man an yarju ngarep ngarep sapo man an yafhama ingin to faham sapo man an yafhama ingin to faham sapo man dhaqa ikol asrari ing apa samar samare piro-piro rahasia dhaqa ikol asrari ing piro-piro samar samare piro-piro rahasia wahualan hali utaiman iku lam yatub durung tobat sapo man wahualan hali utaiman iku lam yatub durung tobat sapo man min hafawatihi apa hafwah itu min hafawatihi saking sama sih bisa kelalean itu min hafawatihi saking piro-piro kelalean iman hafwah kesalahan min hafawatihi saking piro-piro kesalahan iman terus pindahin aja kesitu zulmatun peteng gelap kan putus nyabung putus nyabung percuma lepasin manus ni si ni 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 ya pasang itu ininya mik 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 mikrofon al-kawnu alluhu zulmah al-kawnu utawih aaah